Tidak ada yang di Indonesia ini yang kebal hukum, paham itu. Jangan merasa dirinya paling benar, jangan merasa dirinya punya uang. Ingat itu, kita akan kawal sampai kapanpun, sampai lubang sebut pun kita kawal. Dari pihak KPI akan memberi respon berapa lama bang? KPI nanti akan berkoordinasi dengan P2TP2A. Dan tadi pembicaraan kita dengan penyidik di KPI, dia akan berkoordinasi dengan laporan polisi kita yang di Tores Botenegoro. Waktunya saya minta tadi agar KPI menyurati Tores Botenegoro, dan tadi KPI akan mempertanyakan laporan polisi ke Tores Botenegoro. Maka dari itu, kita berharap proses ini agar dikawal oleh KPI, dan anak ini harus didampingi oleh KPI, agar tidak ada traumatik yang dialami oleh seorang anak ini. Jadi kita berharap dan kita berterima kasih juga kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah melayani kita dengan baik, dan akan memproses laporan ini sebaik mungkin, dan nantinya akan kita ikuti arah dari KPI terkait dengan pembicaraan selanjutnya. Jadi ini harus dilakukan terus. Update yang di Tores Botenegoro sudah selagi yang mana? Kita baru terima SP2HP dari Tores Botenegoro, sudah pemberitahuan di perkembangan penyelidikan. Saat ini Tores Botenegoro akan mengagendakan saksi, dan berdasarkan komunikasi kita dengan penyidik Tores Botenegoro, akan dijadwalkan agenda untuk pemeriksaan ahli bahasa. Katakan ada bahasa-bahasa yang tidak layak berhubungan, nanti akan berkunci bahasa-bahasa yang berbeda apa, dan kata-kata apa gitu. Dan memang menurut saya kata-kata tidak layak dan tidak patas dilengarkan oleh siapapun. Jadi mungkin kekayaan wajah dari KPI akan ditanyakan Tores Botenegoro? Iya, itu pasti, karena ini kan Tores Botenegoro. Maka dari itu, kita tidak ada membuat laporan polisi lagi, karena kita harus berantem kepada pihak kepolisian. Tentunya kita tidak boleh membuat laporan polisi dua. Kalau mana mungkin orang yang sudah diproses secara hukum, diproses lagi gitu, diproses lagi, itu namanya nebis idem dalam kansi. Bukan bisa. Bang, ini kan sejadanya bulan Juli, kenapa baru melaporkan sekarang? Kenapa melaporkan kita, melihat reaksi yang bersangkutan? Yang bersangkutannya melaporkan lagi. Kepolta Metro Jaya. Katanya ITE-nya lain kan gitu. Satu aja belum beres, dia melaporkan lagi untuk yang kedua kalinya. Masa selanjutnya, selesaikan aja dulu yang satu. Yang bersangkutan kentau. Yang bersangkutan ini di luar negeri, kata ya kan gitu. Kalau memang di luar negeri, ini harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya, dalam hal ini, yang bersangkutan harus melalui dengan perjanjian ekstradisi antar negara. Nah, pertanyaan saya, apakah di negara yang bersangkutan ini ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia? Ini harus dipahami. Kalau nggak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia, dengan Singapura, ini nggak bisa dilakukan. Walaupun bisa dilakukan, harus melalui hubungan diplomat. Kita serahkan sepuluhnya kepada pihak kepolisian. Karena memang ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Tentunya pihak kepolisian bekerja secara profesional. Dan sesuai dengan SOP. Tentunya kita sangat mengecam hal-hal di luar proses penyelidikan yang berlangsung. Karena ada aturan-aturan hukum dan mindset yang harus kita tinggi tinggi sesuai dengan prosedur. Kalau ini, anaknya sendiri umur berapa? Anaknya sendiri umur 12 tahun. Mungkin kata-kata atau apa yang bikin dia malu, kan? Ada kata-kata tentang hal-hal yang berbau pulga, tentang apa istilahnya sensitif. Itu diomongkan ke anaknya, gitu? Langsung di depannya, gitu. Di depannya, gitu. Tadi itu responnya gimana? Dikatain kayak gitu. Respon dari si anak tersebut. Respon dari si anak itu langsung sakit, ya? Nangis dia gitu. Ya kan? Nangis. Habis itu besoknya sampai 4 hari berturutup. Bayangin, loh. Kita saja demam paling lama itu 2 hari, gitu. Ini 4 hari. Aturan-aturan panasnya. Maka dari itu, untuk mencegah ini terjadinya diambat kepanjangan, pengalaman pahit ini, harus kita minta pendampingan dari KPAI. Oh, mungkin kata-kata itu luar dari menurut ayam? Iya. Luar dari mereka, lah. Jadi, ini videonya kita simpan, karena udah kita perakan, penyidik gitu. Ini untuk proses kepentingan, kepentingan saja. Enggak bijaksana saya sampaikan kepada publik, kata-kata teman-teman. Itu saja. Yang penting bersangkutan, Anda bertanggung jawab, lah. Kalau memang ada orang yang salah, silahkan proses itu. Jangan Anda berbuat yang sama juga kepada orang lain. Kalau memang Anda berbuat yang sama juga, terhadap apa yang Anda alami, berarti Anda juga sama. Enggak ada bedanya dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Ya? Terima kasih ya, teman-teman.